Hai guys inilah manfaat daun binahong untuk kesehatan binahong adalah tanaman obat yang cukup populer di tanah air binahong juga merupakan tanaman rambat yang kaya manfaat biasanya tanaman binahong ini banyak dibunidayakan di pekarangan rumah tanaman binahong juga termasuk kedalam tanaman obat keluarga atau toga nah tanaman ini tumbuh merambat dengan batang daun yang pendek daun binahong berwarna hijau berbentuk hati tanaman ini dikembang biarkan dengan dua cara yaitu dengan cara ditanam dengan biji atau ditanam bagian akarnya Oke sebelumnya silahkan dukung terlebih dahulu channel ini supaya lebih kembang lagi dengan cara di subscribe guys daun binahong mengandung flavonoid saponin asam ascorbat dan protein daun binahong memiliki efek farmakologis antibakteri antivirus analgesik antioksidan dan anti-inflamasi nah berikut manfaat daun binahong sebagai obat herbal yang pertama guys untuk mengobati mah daun binahong efektif mengobati sakit mah ini bisa menjadi solusi buat kamu yang enggan minum obat kimia kamu cukup rebus aja 10 lembar daun binahong dengan satu gelas air sampai mendidih lalu minum air rebusan binahong tersebut tiga kali sehari terus yang kedua daun binahong dipercaya efektif untuk mengobati gagal ginjal untuk membuat obat herbal gagal ginjal dari daun binahong ini cukup mudah banget kamu cukup rebus 10-15 gram daun binahong segar dengan segelas air sampai mendidih lalu minum air rebusan daun binahong tersebut tiga kali sehari sebelum makan yang ketiga buat mencegah kanker daun binahong bisa menurunkan risiko terkena kanker guys hal ini disebabkan daun binahong kaya akan antioksidan yang bisa menghambat perkembangan sel kanker untuk merasakan hasilnya kamu cukup minum air rebusan daun binahong kering satu kali sehari secara rutin inget ya guys buat mencegah bukan mengobati ya keempat mengobati sariawan kronis sariawan sebenarnya bukan penyakit yang mengkhawatirkan tapi pastinya kamu akan merasa sangat nggak nyaman banget karena penyakit ini nah daun binahong dipercaya efektif untuk mengobati sariawan loh bahkan yang cukup kronis caranya kamu cukup minum air rebusan daun binahong yang sudah didinginkan cukup gampang ya guys ya yang kelima untuk mengatasi darah rendah daun binahong bermanfaat mengontrol tekanan darah dalam tubuh dan selain itu daun binahong efektif mengobati darah rendah berikutnya mengatasi cerawat daun binahong juga efektif untuk mengobati cerawat guys kamu cukup bubuhkan kemudian aja daun binahong yang sudah dihaluskan ke permukaan wajah yang bercerawat ya untuk merasakan manfaat yang maksimal kamu bisa minum rebusan daun binahong dengan ditambahkan sedikit madu jadi selain dibubuhkan di bagian wajah kamu juga harus minum juga ya guys ya biar lebih maksimal dan yang ketujuh mengembati luka guys dan binahong memiliki efek farmakologis antimikroba yang berperan mencegah infeksi pada luka kamu cukup tempelkan aja daun binahong di atas luka yang baru daun binahong mampu menyembuhkan dengan cepat luka tersebut berikutnya yang kedelapan daun binahong juga bisa menyembuhkan batuk nah untuk mendapatkan manfaatnya kamu cukup minum air rebusan daun binahong selanjutnya mengatasi sesak napas daun binahong juga bermanfaat sebagai obat herbal untuk sesak napas untuk merasakan manfaatnya kamu rebus 7 lembar daun binahong dengan dua gelas air sampai mendidih dan sisakan satu gelas air lalu minum air rebusan daun binahong tersebut selagi hangat sebaiknya minum obat herbal tersebut secara rutin ya yang kesepuluh mengatasi lemah syahwat daun binahong dipercaya efektif mengatasi lemah syahwat guys kamu cukup merebus 3-10 lembar daun binahong dengan dua gelas air rebuslah daun binahong sampai mendidih dan mengisahkan satu gelas air minumlah air rebusan daun binahong tersebut selagi hangat secara rutin kesebelas melancarkan haid nah daun binahong bermanfaat untuk membantu melancarkan haid untuk merasakan manfaatnya kamu bisa rebus tiga lembar daun binahong dengan dua gelas air sampai mendidih dan menyisakan setengahnya saja minumlah air rebusan tersebut secara rutin yang kedua belas meningkatkan daya tahan dan stamina tubuh untuk menjaga daya tahan dan stamina tubuh kamu cukup merebus satu lembar daun binahong dengan dua gelas air sisakan setengahnya aja minumlah air rebusan daun binahong secara rutin satu kali sehari nah itulah guys manfaat dari daun binahong ini cukup banyak ya guys ya cukup banyak banget dan terima kasih sudah nonton video ini jika dirasa bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian terima kasih jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax